Nah bicara partisipasi kan juga ada misalnya pekerja di kawasan Ibu Kota Negara nih Pak Misalnya yang juga lagi sedang ribuan jumlahnya bahkan Itu bagaimana kemudian mereka bisa? Nah kemarin itu Pak Bupati, P.J. Bupati sudah melakukan langkah-langkah bertemu dengan OIKN OIKN memfasilitasi bertemu dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sana Kemarin di-eventarisir katanya informasikan ada 10 ribu Ternyata cuma ada kurang lebih 2 ribu 2 ribu Ya kalau saya nggak salah ya informasinya Dan itu 2006 itu sudah difasilitasi juga untuk memilih di semua TPS-TPS yang ada di wilayah Sepaku Jadi nggak ada TPS khusus buat pekerja itu? Nggak, mereka akan menyebar nanti ke TPS-TPS yang ada di berpadaaran di sana Tetapi sebagian besar justru balik kampung halaman yang masing-masing gitu Kalau saya nggak salah berapa ribu saya lupa kemarin Cuma kurang lebih 5% atau 10% yang akhirnya mencobol di sini Itu pun setelah melalui prosedur pindah proses pindah TPS dan sebagainya Nah itu difasilitasi dengan baik oleh P.J. Bupati bersama dengan OIKN Tentunya juga melibatkan penyelenggaran Sebenarnya kan kalau ada penambahan dari pekerja IKN kan bisa meningkatkan pasisipasi juga sebenarnya di Kalpim gitu Pak ya? Nggak, kita kan sudah tercatat Nah jumlah DPT kita itu kan 2.778.644 Itu sudah tercatat loh Dan tidak mungkin lagi kecuali kan ada tahapan-tahapannya Kapan jendela membuka untuk pindah itu sudah diberikan Arti sekarang sudah ditetapkan sebesar 2.778.644 orang Nah laki-laki ada kurang lebih 1.4 dan perempuan itu 1.3 Nah mereka inilah nanti yang sudah ditetapkan menjadi pemilih Nah bagi pekerja-pekerja yang ada di OIKN atau dimanapun Yang tidak terdaftar DPT berarti kan harus kembali ke pengalamannya Nah itu kenapa diberi kemudahan hari pencoblos itu adalah hari yang diliburkan Berarti hanya 5% tadi kalau saya yang 500-10% lah Nggak terlalu signifikan juga untuk penambahan Ya itu kan juga tercatat oleh penyelenggara yang ada di KATIN Pak selain partisipasi pemilih kalau Bapak pribadi gitu Apa sih yang dikhawatirkan ketika pemilih ini berlangsung baik pra atau paskanya gitu Pak? Kita sesungguhnya waspada aja lah Khawatir tentu perlu Tetapi kita cuma karena daerah kita ini banyak daerah remote Ya daerah 3T tertinggal dan jauh Infrastruktur kita juga relatif terbatas Contoh seperti di Kutai Barat Kemudian juga di Mahkam Ulu Yang jumlah walaupun jumlah pemilihnya hanya DPT-nya 27 ribu lebih sedikit Tetapi kan itu adalah satu suara kan sangat berarti bagi demokrasi kita Kekhawatiran kita adalah pergerakan logistik saja Kemarin di Mahkam Ulu Teman-teman penyelenggara KPU mengeluhkan Pak kami kendaraan kami cuma kendaraan Mobil yang tidak bisa melalui Apa, badan berat Akhirnya sekarang saya minta sama teman-teman di Pemprov Tolong dibantu pinjamkan mobil 4 kali 4 Karena medannya keluar biasa berat Apalagi kalau musim hujan Nah itu langkah-langkah yang kita lakukan Kami juga menghimbau kepada semua penyelenggara Khususnya berada di wilayah-wilayah yang agak jauh ya Apabila memang tidak memiliki sarana-pasarana Kita memperapakan siap membantu Itu pra-pemilu Pasca pemilu kan juga siturawan Pak Ketika hasil pemilihan umum gitu kan Misalnya didistribusikan ke PPS atau PPK Dengan situasi wilayah kita yang kata Bapak tadi kondisinya daerah remote gitu Itu seperti apa gitu Pak? Ya inilah kita bersyukur Di setiap TPS kan sudah dikawal ya Kan kekhawatiran adalah pergerakan setelah selesai pencoblosan Kemudian pergerakan kertas suara Menuju penghitungan ke tingkat keupaten Nah di setiap TPS kan sudah diatur Untuk TPS yang kategori sangat rawan Itu ditempatkan 2 polisi dan 4 limas 2 polisi 4 limas Siang rawan Pak ya? Ya sangat rawan Tapi sudah ada pembetaannya Pak TPS? Sudah sudah ada Sudah ada Itu teman-teman penyelenggara sudah petakan itu yang baik Kemudian untuk yang rawan Ditugas itu 2 polisi Dengan 4 limas Per 2 TPS Per 2 TPS ya Kalau tadi per 1 TPS Kemudian untuk kurang rawan Dikerahkan 2 polisi bersama dengan 32 limas untuk 16 TPS Dan untuk TPS yang kategori khusus Itu dijaga oleh 2 polisi dengan 4 limas Untuk 1 TPS Kategori khusus itu apa? Khusus itu seperti maaf ya Daerah-daerah restriktif seperti Pertamina LP Itu kan darah khusus yang tidak semua orang bisa masuk ke dalamnya Itu sudah ada pengaturan oleh teman-teman penyelenggara Nah kita berharap Itu tidak hanya pengamanan Tetapi juga Bagaimana Kepolisian berserta dengan limas kita Bisa mengawal juga Agar pergerakan logistik itu sampai kepada titik penghitungan Dalam waktu yang tepat Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia